Kita awal informasi pertama dari Kediri Saudara, terus meningkatnya kasus corona beberapa pekan terakhir membuat rumah sakit rujukan COVID-19 yang dimiliki Kabupaten Kediri penuh. Rencananya pihak RSUD akan melakukan penambahan ruangan isolasi dan perawatan demi bisa menampung pasien COVID-19 yang terus bertambah. Sejak 4 hari lalu, RSUD Kabupaten Kediri tidak lagi mampu menerima dan merawat pasien COVID-19. Seluruh ruangan isolasi dan juga IGD khusus pasien corona telah terisi dan bahkan melebihi kapasitas. RSUD Kabupaten Kediri sendiri memiliki kapasitas ruangan isolasi sebanyak 35 tempat tidur, namun saat ini seluruh ruangan itu telah terisi penuh. Bahkan di ruangan IGD khusus pasien corona, pihak rumah sakit terpaksa masih menerima 3 orang yang membutuhkan perawatan. Kini pihak rumah sakit tengah melakukan persiapan penambahan ruangan sebanyak 12 tempat tidur. Tidak hanya ruangan, sejumlah tenaga kesehatan kini tengah dipersiapkan untuk merawat pasien COVID-19 di ruangan yang baru. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk terus mengembangkan, pengembangan untuk layanan isolasi, bahwa kami sedang mempersiapkan lagi untuk membuka tempat tidur atau titik tambahan untuk COVID-19. Jadi nanti akan selama ini kami ada 35 tempat tidur yang di belakang di ruang isolasi dan di ruang depan di IGD itu juga kami ada maksimal 8. Jadi kemungkinan sudah penuh sehingga kami mohon maaf sekali lagi bahwa memang kami memasang pengumuman itu bukan artinya kami tidak ingin melayangi. Tetapi supaya tidak terjadi perdebatan dengan adat dari masyarakat yang membutuhkan peran kami. Kabupaten Kediri sendiri memiliki 3 rumah sakit terujukan COVID-19, yakni RSUD Kabupaten Kediri, RSUD SLG, serta Rumah Sakit HVA. Pemerintah daerah Kabupaten Kediri terus mengimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga jumlah kasus COVID-19 dapat ditekan.